Intro Hai hai nyata lovers Di video kali ini kita mau ngajak kamu untuk mampir ke kawasan SCBD Jakarta Pusat Dari lokasinya kalian pasti sudah bisa mendebak topik pembahasan kita hari ini Ya apalagi kalau bukan Cita Yam Fashion Week Sebelum stasiun MRT dibangun pada tahun 2019 Kawasan Dukuh Atas hanyalah sebuah jalan raya yang banyak dilalui mereka yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Tetapi setelah dilengkapi stasiun, ruang terbuka di situ mulai hidup dan menjadi ruang interaksi masyarakat Bahkan baru-baru ini, segerombolan muda-mudi di kawasan SCBD Yaitu Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok menarik perhatian Tokyo Fashion gara-gara keunikan busana mereka Ada yang tampil dengan gaya gotik punk ala remaja di Bronx, Amerika Serikat Sampai gaya vintage dan lolita yang dipopulerkan anak muda Jepang tahun 60-an Mereka dengan bangga mengenakannya dan melenggang di trotoar serta zebra cross setempat Fenomena ini lantas dinamai Citayam Fashion Week oleh Abdul dan Adir Model sekaligus content creator yang memiliki cita-cita bisa melenggang di catwalk internasional Ini sebenarnya bukan hal baru bagi Jakarta Di era tahun 80-90-an, remaja ibu kota sudah melakukan hal serupa di kawasan Blok M Jakarta Selatan Bermula dari nongkrong, mereka lantas adu fashion dan unjuk ke piawayan breakdance Nah, kalau kalian sendiri setuju gak sih kalau Citayam Fashion Week ini Terus diadakan sebagai acara tangkunan resmi? Share komentar kamu di bawah ya Jangan lupa untuk terus ikuti video selanjutnya Bye Jangan lupa untuk terus ikuti video selanjutnya